oke lalu kita naikkan fader yang ke 10 dan 11 ini sudah masuk ya bos tapi dengan catatan begini bos ketika kita menaikkan fader 10 dan 11 ini fader LR mix nya ini fader dari output master nya ini sudah kita buka pada 0 db hai bos hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita alicia production channel hiburan dan ilmu hari ini bos kita bertemu kembali tentunya dengan harapan kita semua diberikan kesehatan dan diberikan kecukupan rizki dan hari ini bos saya kepengen spesifikas saya kepengen lebih spesifik sharing kepada teman-teman karena berdasarkan beberapa masukan di kolom komentar ternyata ada ya beberapa teman ya masih banyak lah tidak cuma 1 dan 2 ternyata masih banyak teman-teman yang masih awam dengan cara mengkoneksikan hp atau cara menyambungkan hp hp android seperti ini atau hp yang lain yang tipe-tipe jadul juga bisa ya bisa dihubungkan atau dikoneksikan dengan mixer mixer jenis apapun ya bos tidak harus dengan mixer mixer tipe yang seperti ini yang GT lab atau yang lain-lain intinya yang analog ya intinya saya cerita ini yang analog adapun mungkin yang digital juga prosesnya akan akan sama ya karena kita membutuhkan koneksi dari hp ini sampai menuju ke mixer untuk mixer-mixer tipikal yang seperti ini saya cerita ini kalau kita akan mengkoneksikan hp tipe android ataupun tipe yang jadul itu sebenarnya ada 2 macam ya ada 2 macam tapi ya sama sih ya kalau dulu juga sudah ada fasilitasnya nah saya cerita yang koneksi itu tadi ya koneksinya sebenarnya ada 2 cara yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita koneksi fisik koneksi fisik itu artinya menghubungkan hp nya dengan mixernya dengan cara pastinya ada kabelnya ya bos ya karena dari hp ke mixer ini tadi saya cerita dengan perantara fisik artinya kita harus memiliki kabelnya kemudian cara yang kedua itu bisa kita gunakan cara yang near kabel artinya tanpa menggunakan kabel bahwa hp ini juga bisa terkoneksi dengan mixer ini tapi mohon maaf ya mixer-mixer yang dengan tipe-tipe yang sekarang jadi bukan mixer-mixer jadul yang belum ada koneksi USB nya ya secara spesifik mixer yang sudah tersedia fasilitas USB soundcard nya itu biasanya ada fasilitas yang kita bisa menghubungkan hp ini dengan tanpa kabel artinya dengan menggunakan saluran bluetooth dan hp jadul juga sebenarnya sudah ada ya saluran bluetooth nya itu sudah ada hp yang jadul-jadul itu tapi entah itu bisa terkoneksi dengan mixer ini atau tidak saya belum pernah nyoba tapi kalau dengan ini saya sudah polak-polak nyoba dan ya sangat sangat mudah dan sangat apa ya sangat mem sangat fleksibel gitu ya sangat fleksibel enak banget sih sebenarnya jadi tanpa dengan kabel kita sudah bisa koneksi antara hp ini dengan mixer ya tipikal yang seperti ini oke bos jika kita akan menghubungkan hp ini dengan mixer yang apapun ya jenis mixer apapun artinya baik ini analog atau mungkin digital nantinya juga akan bisa terkoneksi dengan perantara kabel bosku itu butuh kabel yang seperti ini bos silahkan beli dulu di toko atau barangkali bosku di rumah sudah ada ini bosku harus punya fasilitas kabel yang seperti ini ini jacknya jack TRS ya bos ya ini jack aduh gimana nih ini jacknya jack TRS TRS itu ringnya tiga maksudnya ring yang paling atas ini ini untuk L kemudian yang tengahnya itu untuk R kemudian yang bagian bawah paling bawah itu ground grounding nah ini juga bagian atas sih sebenarnya fleksibel antara L dan R itu sama saja tapi intinya kita butuh koneksi yang seperti ini artinya dari jack TRS ini kemudian keluar lalu masuknya ke jack yang RCA biasanya di toko dijual seperti ini sudah paketan ya bos ya paketan lah nanti tergantung berapa panjang dari kabelnya masing-masing akan menjadi penentu dari harga kabel yang seperti ini nah bosku butuhnya kabel yang ini yang jack bilang aja jack HP gitu ya jack HP kemudian nanti keluarnya RCA seperti ini tapi ini tidak langsung bisa digunakan bos karena kita juga butuh pembantu ya dibantu dengan alat yang namanya converter seperti ini bos namanya converter seperti ini aduh gimana nih converter seperti ini bos jadi jika bos aku akan menghubungkan ke mixer ini kan otomatis tidak bisa dihubungkan karena jack RCA ini masuknya ada sih bisa ke line tape ini bisa sebenarnya cuma pada line tape ini tidak ada pengaturannya jadi kita lebih repot ya nantinya tapi kalau dengan dikonversi dari jack RCA ini ke jack TS ya ke jack TS ini atau jack AKAI kita lebih mudah untuk membuat sebuah pengaturannya nanti pada pengekualisasiannya oke biar lebih enak saya coba deketin saja ya apa namanya kameranya saya tidak pakai dua kamera cuma satu kamera saya deketin disini supaya bosku lebih tahu dan lebih bisa lihat detail cara-caranya oke bos ini dia caranya yang akan saya tunjukkan sama teman-teman jika tadi sudah memiliki jack converter yang seperti ini kita sambungnya seperti ini ya bos ya dari dari RCA yang ini kita sambung dengan converternya ini converternya juga RCA bos RCA to jack TS atau jack AKai tapi dengan ring yang dua ya bos isinya dua ini inner sama ground isinya dua bos dua saluran ini kemudian kita masukkan ke sini bos ya kalau sudah terhubung ke sini seperti ini nah kita tinggal masukkan ke channel mixernya bagian mana yang akan kita gunakan kita tinggal masukkan semisal ya yang kelihatan disini 10 sama 11 biar kelihatan 10 11 ini ya bos 10 sama 11 oke jika itu sudah terpasang jangan lupa ya bos kita harus flatkan dulu flatkan kita posisikan jarum pada masing-masing knop ekualisasinya ini pada jarum jam 12 11 saya perbesar saya zoom supaya lebih kelihatan ya bos ini adalah nanti akan kita gunakan untuk mengekualisasi jadi kita netralkan dulu posisinya kita flatkan nah flat itu apa sih sebenarnya flat itu sebenarnya kayak ibaratnya cewek itu belum di make up gitu ya masih polos jadi kalau masih polos itu nanti kita bisa menambahkan menambah atau mengurangi hal yang sekiranya bisa menjadi enak komposisinya seperti itulah gambarannya lalu bagian sini bos jacknya ini kita zoom out dulu ya bagian ininya kita sambungkan ke jack dari hp nya oke dipastikan dulu ya bos karena kalau sudah terkoneksi seperti ini dipastikan dulu pada ujung sebelah sini ada tanda seperti headphone ya sebelah sini dipastikan dulu jika kemudian sudah ada logo tersebut maka dipastikan hp ini bisa terhubung dengan mixer analog ini lalu kita coba cari ke youtube nah ini kebetulan koleksi lagu-lagu karaoke saya ya salah satunya ya diantaranya kita coba play disini dan nanti teman-teman silakan dengarkan musiknya sudah masuk atau tidak oke saya coba gunakan yang mayal-mayal ini kita coba play mayal-mayal oke lalu kita naikkan fader yang ke 10 dan 11 ini sudah masuk ya bos tapi dengan catatan begini bos ketika kita menaikkan fader 10 dan 11 ini fader lr mix nya ini fader dari output master nya ini sudah kita buka pada 0 db kalau ini sudah keluar pada 0 db atau kita sudah angkat sampai ke 0 db maka ini dikeluarkan pun dia akan bisa mengeluarkan suara nanti terserah teman-teman kita bisa olah disini misalkan kurang low bisa kita tambahkan low kurang high kita bisa tambahkan high atau kurang renyah kita bisa tambahkan middle nya disini sesuai dengan selera teman-teman saya hanya memberikan sebuah contoh saja cara meng hubungkan antara hp dengan mixer ini supaya bisa dipakai untuk mengeluarkan musiknya saya akan menambahkan sedikit bos jadi ini adalah sebuah warning atau sebuah pemberitahuan yang sangat urgent buat teman-teman nanti pada saat teman-teman selesai memutar lagunya atau sudah tidak membutuhkan hp ini jangan langsung dicabut ceknya ya bos sebab nanti kalau kita cabut ceknya secara tiba-tiba begitu ya dadak atau dikagetin seperti ini karena ini mixer masih terhubung dengan power dan masih terhubung dengan speaker FOH nanti bisa jadi suara ceduk jadi mengantisipasi jika kemudian bosku tidak menginginkan ada suara letusan di speaker FOH atau speaker buangnya bosku kecilkan dulu volumenya seperti ini atau federnya kita turunkan sampai 0 seperti ini sampai sampai tertutup seperti ini supaya jika kemudian jacknya ini kita lepas tidak menimbulkan sebuah bunyi letupan pada loudspeaker kita begitu pun pada saat kita memasang ya bos ya usahakan ini federnya ini masih pada posisi turun seperti ini jadi ketika kita dipasang nanti tidak bunyi disana krosok 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 tidak bunyi bluge gitu ya nah itu tips yang kadang terlupakan oleh seorang operator sound system begitu selesai muter lagu kita cabut ya terutama kadang-kadang di acara 17an ya minta karaokean lagunya sudah ada di hp kemudian dicolokin begitu saja setelah selesai tidak memikirkan bahwa ini operatornya sudah mengecilkan federnya atau belum langsung saja cabut begitu saja resikonya itu pasti akan memunculkan sebuah ledakan pada output dari speaker nya kalau tadi kita cerita masalah koneksi dengan menggunakan kabel ya koneksi dengan menggunakan kabel ini sudah selesai lalu saya akan sambungin dengan bluetooth caranya bagaimana supaya hp ini atau hp android ini bisa terhubung dengan mixer yang jaman now yang seperti ini yang sudah ada layar display nya seperti ini dan sudah ada usb sound card nya kita akan coba hubungkan dari hp ini sampai ke mixer ini bagaimana step by step nya oke bos yang pertama sekali kita harus merubah mode disini ada ada display yang teman teman bisa lihat ini mode nya kita ubah dulu menjadi mode bt atau bluetooth caranya seperti ini mode caranya seperti ini bos kita pencet bagian sini mode mode nya kita pencet dulu sampai dia keluar tulisan bt seperti ini nah kalau sudah bt seperti ini berarti alat ini siap dihubungkan dengan perangkat lain melalui jalur bluetooth oke bos sekarang kita hidupkan bluetooth nya harus hati-hati sekali bos supaya tidak kemana-mana kita aktifin bluetooth nya ini bluetooth nya kita aktifin kita pencet lama kalau pencet lama kita langsung pada seperti ini pada apa jenengnya lagi ya pada pengaturan menu bluetooth nya nah ya pada pengaturan menu bluetooth nya nah kemudian bluetooth nya kita on kan seperti ini lalu device nya kita tinggal hubungkan nah ini karena bluetooth ini sudah pernah saya hubungkan dengan GT Lab nah pastinya disini akan muncul nama bluetooth dari mixer ini adalah GT Lab seperti ini nah selanjutnya kita akan hubungkan kesini ya bos karena kita butuhnya ke GT Lab lalu kita pencet GT Lab nya sampai nunggu konfirmasi seperti ini ya block itu artinya kita kita memutus hubungan dan memblokir memblokir koneksi dengan mixernya cancel berarti membatalkan membatalkan sharing nya kemudian yang pair ini pair artinya menghubungkan oke bos sudah ada konfirmasi seperti ini koneksi dan kemudian ditandai dengan bagian sininya itu sudah keluar seperti ini bos terlihat gak bos saya kasih zoom ya biar teman-teman lebih jelas jadi cirinya itu sudah seperti ini bos ini menandakan bahwa mixer ini dengan hp ini itu sudah terjadi pairing artinya sudah terhubung antara perangkat ini dengan perangkat ini itu sudah terhubung begitu ya kemudian kita lanjut lagi masih 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 yang non-copyright ya bos ini adalah koleksi lagu-lagu karaoke saya bos ini karaoke gambus silahkan nanti teman-teman kalau butuh berkaroke dengan lagu-lagu gambus saya sudah buatkan banyak sekali lagu-lagu gambus di channel youtube saya caranya kemana caranya teman-teman tinggal ke playlist contohnya seperti ini ini sudah masuk di ini ini nah ini masuk di channel saya kita zoom out dulu ya ini sudah masuk di channel saya kemudian teman-teman cari playlist oke playlist nah playlistnya ini banyak sekali ada yang motivasi ada yang mixer GT Lab khusus mixer GT Lab kemudian ini ada dangdut koplo terus ada dangdut yang tanpa kendang ada campur sari ada gambus karaoke lah saya ambilnya dari sini gambus karaoke yang non copyright oke kita ambil yang ini saja bos intadin yauqil lisoni ada iklannya bos oke jika sudah maka ini juga akan terhubung otomatis ya bluetoothnya sudah mulai berjalan bos kita cara mengaktifkannya atau cara mengeluarkan suaranya itu bukan dari channel bos tapi dari sini bos dari fasilitas channel 17 dan 18 yang merupakan output untuk mp3 playernya ya memang kecil ya bos ya seperti ini bos nanti jika suaranya kurang besar kita tinggal besarin suaranya dari hp ini sampai kira-kira cukup untuk bisa berkaroke kita fadernya itu ada pada channel 17 18 atau yang ada tulisannya mp3 kita tinggal naikkan seperti ini maka suaranya sudah bisa keluar ke foh oke ya bos begitu saja bos penjelasan dari saya tentang cara mengkoneksikan atau cara menghubungkan hp android ke sebuah mixer analog begitu saja bos mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimengerti bisa dipahami dan semoga saja apa yang saya sampaikan bermanfaat dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain serta tunggu kreativitas kita berikutnya tentunya di Alicia Production Channel Hiburan dan Ilmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati